suruh tahajud, gak mau tahajud disuruh mandi, gak mau mandi disuruh bangun pagi sholat subuh, gak mau bangun jam 7 baru bangun jam 7, jam 8 jadi saya mikirnya gak sampai gak sholat gak mau sholat dibangun juga terus makan makan itu makan pagi makan siang, makan malam itu bolak-balik dibuang makan sedikit terus dibuang makan sedikit dibuang jadi saya kesel gitu mas saya kesel banget sampai ada salah satu anak bilang gini Mi, enak kali orang itu suka-sukanya aja disini sementara disini penuh dengan aturan kami wajib ikutin, kalau gak kami nanti Umi marah Umi juga harusnya marah dong sama mereka jadi memang Umi marah ini kak Umi marah ini, cuma saya mikir gini apalah yang harus aku buat benar biar mereka itu jerah biar mereka itu jerah dan gak mau lagi melanggar aturan yang ada sampai pada akhirnya saya lupa sih di hari Senin atau hari Kamis itu anak-anak kan wajib puasa ya puasa Senin Kamis, puasa Sunnah nah jadi anak-anak sahabat yatim tuh puasa iya nah terus memang sengaja kita sengaja gak masak karena mereka itu kan berempat ya mereka kan berempat karena disuruh puasa gak mau puasa disuruh bangun gak mau bangun suruh sholat gak mau gitu kan nah disitu meja makan itu memang kita kosongkan waktu itu kita puasa semua kok anak-anak sahabat yatim juga puasa semua kok meja makan kita kosongkan akhirnya mereka baru keluar kamar itu jam 8 apa jam 9 pagi terus ke dapur gak ada apa-apa gitu kan pagi gak makan siang gak makan gitu kan karena memang gak ada apa-apa nah pada akhirnya anak-anak sahabat yatim tuh mau buka puasa disitulah nyiapin buka puasa makanan lauk, sayur, nasi makanan pembuka atau minum-minuman pembuka gitu kan nah disitulah mereka apa ya namanya gelisah gitu karena kan ada terasa lapar ya ada terasa lapar gitu kan terus pas anak-anak sahabat yatim tuh pada buka puasa mereka sholat lah berjamaah nah disitu mereka berempat itu datang ke kamar datang ke kamar ketok pintu oh umi lapar gitu ayam lapar pengen makan gitu kan jadi keluarlah kami kan keluarlah kami oh lapar ya yaudah yuk makan gitu kan nah pas makan itu kita ambilin gitu kan terus duduk makan nah disitulah kita bilangin gimana kak rasanya kalau gak makan lapar ya iya lapar nih nah kamu gak ngerti ya kamu gak paham apa ya banyak donator kita dengan senang hati dengan ikhlas memberikan makanan ke kita ke asrama tapi tapi kamunya buang-buang makanan kamu gak mikir ya dia itu kerja keras cari uang beli makanan terus dititipkannya ke kita terus sama kita kita buang-buang gitu aja kan dosa itu kak saya bilang dosa buang-buang makanan apalagi gak dihabiskan itu kan mubazir perbuatan setan jadi kamu semua harus ikuti peraturan asrama ya jangan bikin umi kesel lagi ya gak mau makan makan dibuang gak mau sholat gak mau bangun gitu umi gak suka seperti itu ya jangan sampai kejadian seperti ini lagi umi memang gak mau marah umi gak mau ngomel-ngomel umi main sikap aja main sikap jadi memang pada saat itu saya gak mau negor saya juga gak membangunin gitu kan saya biarin aja lah satu hari itu dibiarin aja gak diopening gak diperdulikan pakai sikap aja karena memang pakai mulut gak ini gak mau dengar gak mau dengar nah semenjak gak makan itu ya kan akhirnya mereka seperti jerah seperti jerah maksudnya bukan gak bukan gak mau ngasih makan bukan cuman saya pribadi mau kasih pelajaran mau kasih pelajaran kasih anak ya sedikit campuran lah gitu efek jerah dan alhamdulillah itu ngepek itu ngepek banget ngepek kesemuanya akhirnya mereka dibangunin tahajud jam 2 jam 1 bangun terus mereka kan disana itu kan wajib mandi sebelum subuh ya bangun mandi ya kan sholat subuh berjamaah baca Al-Quran ikut kajian terus makan gak pernah dibuang lagi jadi kalau misalnya kita kasih sedikit dulu nih oh ternyata habis besoknya kita tambahin lagi tuh porsinya oh alhamdulillah habis berarti kita lihat oh ada perubahannya ah Terima kasih.